Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Jumat 16 Desember 2022 dini hari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Siman Juntak meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Jawa Timur. Sahat diduga terlibat suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Bersama ketiga tersangka lainnya, Sahat digiring ke mobil untuk dibawa ke rutan KPK. Pertama, saya salah. Saya salah. Dan saya minta maaf kepada semuanya, khusus masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selain Sahat, tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah staf ahli Sahat yaitu Rusdi, Kepala Desa Jelgung, Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid, dan Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan kelompok masyarakat. KPK menyita uang tunai rupiah dan dolar Singapura setara 1 miliar rupiah dari tangkap tangan di salah satu mal di Surabaya. Keempat tersangka ditahan selama 20 hari hingga 3 Januari 2023. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Ketiga, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator POKMAS. Yang keempat, IW alias EENG, koordinator lapangan POKMAS. Terima kasih telah menonton!